Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, pada video ini kita akan mengisahkan tentang Jabal Qov atau gunung yang tersembunyi dan paling misterius di bumi Di muka bumi terdapat lautan, gunung, dan lembah dengan jumlah yang tidak terhitung karena saking banyaknya Begitu pula dengan gunung-gunung di muka bumi ini sangatlah banyak mulai dari yang terkecil sampai terbesar Tapi ada satu gunung yang diciptakan Allah secara misterius dan konon merupakan gunung yang tersembunyi Dan inilah misteri gunung Jabal Qov gunung tersembunyi dan paling rahasia di muka bumi Konon ada yang bilang Jabal Qov adalah gunung yang terbesar dan merupakan induknya para gunung di seluruh muka bumi Di mana gunung lainnya adalah urat-uratnya Benar atau tidaknya, tentunya ada maksud dan fungsi tertentu yang hanya Allah yang mengetahuinya Gunung Jabal Qov diciptakan tersembunyi dan misterius Tidak ada yang tahu apa dan di mana gunung tersebut Melainkan hanya beberapa orang saja Banyak pertanyaan mengenai Jabal Qov Seperti apa bentuk dan ukuran gunung Qov itu Apa fungsinya di bumi Dan benarkah Jabal Qov gunung terbesar di muka bumi Dan mari kita simak dalam video ini Namun sebelum lanjut Jangan lupa tekan tombol subscribe Bunyikan notifikasi loncengnya Agar membantu channel ini lebih berkembang Dalam menyiarkan syiar Islam Sesungguhnya Di balik gunung Qov Terdapat sebidang tanah putih Yang tiada tumbuhannya Luas tanah tersebut seperti luas dunia 7 kali Di situ penuh sesak dengan malaikat Sehingga Andai kata sebuah jarum dijatuhkan dari atas Miscaya terjatuh di atas salah satu dari mereka Tiap-tiap tangan mereka memegang bendera Yang panjangnya 40 farsa Tiap bendera tulisannya La ilaha illallah muhammadur rasulullah Tiap-tiap malam Jumat Mereka berkumpul dikelilingi gunung Qov tersebut Untuk merendahkan diri kepada Allah Dan memohon keselamatan Buat umat muhammad salallahu alaihi wasalam Jika fajar subuh sudah terbit Mereka berdoa Ya Allah Ampunilah yang mandi hari Jumat Dan yang datang menghadiri Jumat Mereka berdoa dengan suara tangis dan keras Lalu Allah berfirman Hai malaikatku Apa yang kalian kehendaki Mereka menjawab Kami berkehendak Engkau mau mengampuni dosa umat nabi muhammad salallahu alaihi wasalam Aku telah mengampuni mereka Jawab Allah subhanahu wa ta'ala Bukit Qov Diciptakan oleh Allah dari zamrut yang hijau Sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna birunya lahir dunia Yang sering dan selalu kita saksikan adalah Bukit yang mengelilingi ke segenap penjuru pada urat bumi Agar bumi tidak bergerak Bergoncang Dan ia dijaga oleh satu malaikat yang besar Kekar Dan kuat Pada suatu hari Saidina Iskandar Zurkarnain Naik ke atas bukit Qov Dan bertanya Hai Jabal Qov Di bawahmu ada sejumlah bukit-bukit kecil Coba ceritakan kepadaku Kekuasaan Allah yang demikian itu Bukit Qov menjawab Di balik saya Ada bumi yang berjalan 500 tahun perjalanan Ditambah pula oleh Allah Yang memiliki kekuasaan yang sangat besar Yakni 500 buah bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan Bukan es ataupun salju dengan air yang dibekukan Yang dimasukkan sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi Agar tidak habis Hancur Terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka Yang ada di bawah lapisan bumi Yang terbawa Dan dipajangkan di bumi itu Gunung menjadi pasangannya Agar kamu tidak berguncang Dan bersegeralah Untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu Serta mendapatkan syurga seluas langit dan bumi Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa Seluas langit dan bumi Memberikan arti dua kali lipat Langit berpasangan dengan bumi Matahari berpasangan dengan bulan Siang berpasangan dengan malam Maha suci Allah Yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangan Tidak dipastikan Mengerti maksud berpasangan itu bagaimana Tentunya luas Panjang Lebar Dan besarnya adalah sama Allah yang telah menciptakan Tujuh langit dan bumi Seperti itu pula Sewaktu Saidina Abdullah bin Salam Bertanya kepada Nabi Muhammad Salam Dengan apa bumi ini bisa tenang Nabi Muhammad Salam Menjawab Dengan beberapa gunung Pertanyaan selanjutnya Dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan Nabi Salam Menjawab Dengan gunung kof Yang dibuat dari zamrut hijau Dan birunya langit Setelah itu ditanya lagi Berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia Nabi Salam Menjawab 500 tahun perjalanan Pertanyaan selanjutnya Tentang jarak Antara perjalanan kiri Dan kanannya Utara Dan selatan Dari titik tengah Rasulullah Salam Menjawab 200 tahun perjalanan Dan ketika ditanyakan tentang Penghuni bumi yang berlapis tujuh itu Nabi Muhammad Salam Menyebutkan Penghuni lapisan ketujuh adalah Para malaikat Penghuni lapisan keenam adalah Iblis beserta barat tentaranya Penghuni lapisan kelima adalah Syaitan Penghuni lapisan keempat adalah Ular Penghuni lapisan ketiga adalah Kalajengging Penghuni lapisan kedua adalah Jin Dan penghuni lapisan pertama adalah Manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi Gunung Jabal Qaf menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al Haqqoni Adalah sebuah gunung yang dikelilingi Beberapa buah lembah dan bukit Gunung ini terletak di antara daerah Yordania dan Arab Saudi Ada juga yang mengatakan Gunung Qaf terletak di daerah dataran Yaman Dan ada juga yang mengatakan Gunung Qaf berada sebelum Persia Dekat tembok Ya'jud dan Ma'jud Gunung Qaf merupakan daerah yang sangat luas Disanalah hidup para wali Allah Dari golongan Rijalul Ghoib Sekitar 70 orang Semua penduduk Gunung Qaf adalah Para lelaki soleh dari golongan manusia Yang telah menjauhkan diri Dari kehidupan duniawi Dan memilih hidup untuk beribadah saja Gunung Qaf merupakan suatu daerah yang gaib Tidak ada di alam nyata Kehidupan di Gunung Qaf Semuanya bersifat tersembunyi Dan sisi kegaipannya pun Setara dengan sisi kegaipan alam malaikat Konon Tidak jauh dari Gunung Qaf tersebut Terdapat sebuah pulau Ataupun pulau Al-Khabir Tempat bertemunya dua arus air laut dan sungai Di pulau itulah Nabi Khidr alaih salam tinggal Selain Gunung Qaf terdapat juga Gunung Loon Gunung terletak di daerah paling timur dunia Yang mengatakan di daerah itu adalah Pulau Kalimantan Gunung Loon merupakan daerah yang hampir mirip dengan Gunung Qaf Perbedaannya adalah jika Gunung Qaf penduduknya semua laki-laki Sedangkan Gunung Loon semua penduduknya yang berjumlah 30 orang adalah dari kaum wanita Mereka semua merupakan para perempuan ghaib yang jelas baik Gunung Qaf, Gunung Loon, Bukit Merah ataupun Pulau Al-Khabir, Tembok Zulkarnain, Danau Khayan dan berbagai alam para wali Allah lainnya Hanya para wali dan orang soleh saja yang bisa pergi ke sana Gunung Qaf, kotanya para wali Ini menurut Syekh Muhammad Nazim Adim Al-Haqqani Gambaran penduduk Gunung Jabal Qaf pada tanggal 27 Rojab tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Yang berarti beliau telah berumur 51 tahun Beliau dipanggil Allah untuk menghadapi haribaannya dengan Israq Mi'rod sebagai wahana menyampaikan maksud tersebut Padahal perjuangan Islam dikala itu menghadapi ujian yang maha berat Gangguannya dan hina semakin hebat Dengan demikian peristiwa Israq Mi'rod itu dimaksudkan untuk menambah kekuatan iman dan keyakinan beliau Sebagai Rasul yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah manusia untuk menyampaikan risalahnya Ketika Rasulullah SAW menjalan di Mi'rod itulah beliau melihat sebuah gunung yang cukup besar Qaf namanya Ia berada di sebuah padang perak mengkilat yang menghemparkan Di belakang gunung itu masih ada 70 gunung yang lain lagi Dan di belakangnya terdapat suatu kota Di antara kota-kota itu ada yang berpenghuni makhluk dari jenis Bani Adam Maka setelah Rasulullah sampai di sana Mereka dengan serta-merta mengucapkan salam seraya memuji atas kemurahan Allah Yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah SAW Serta menyatakan keimanannya kepada beliau Siapa kalian? Nampaknya kami belum pernah melihat kalian Begitu sapa Rasulullah SAW di awal perjumpaan Maka seorang pimpinan mereka tampil kemuka menerangkan jadi dirinya Kami merupakan komunitas kaum Bani Israel Yang hidup setelah Nabi Musa AS diutus oleh Allah Namun setelah beliau wafat Terjadilah huru hara dan perpecahan antara Bani Israel Sehingga menimbulkan berbagai pencana yang begitu dahsyat Pada masa itu tidak kurang dari 43 Nabi terbunuh Sehingga masyarakat tidak lagi mengetahui Mana yang hak dan mana yang batil Menyadari terjadinya keracunan seperti itu Kira-kira ratusan orang yang alih ibadah Dan bersikap zuhud tampil untuk membenahi masyarakat Digelarnya Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar Namun Bani Israel malah menghabisi mereka 200 orang itu dibunuh dalam satu hari Setelah periode tersebut Keadaan masyarakat menjadi lebih runyam lagi Keonaran muncul di mana-mana Dan tampak sudah sulit dipadamkan Dari sebab tidak mampu kami Untuk mengulangi bencana dengan segala ini Kami berdoa kepada Allah Semoga Allah menyelamatkan kami Dari bencana yang mengancam keselamatan agita kami Dan ketika kami masih berdoa Itulah tiba-tiba hamparan-hamparan tanah yang berada di hadapan kami terkuat lebar Kemudian kami terperosoknya Dan terus terperosok sampai dasar bumi Kami berada di sana selama 18 bulan Dan setelah itu Baru kami bisa keluar menuju tempat ini Sebelum kesemuanya terjadi Nabi Musa AS telah berpesan kepada kami Bahwa Jika saja kalian bisa menjumpai Nabi Muhammad SAW Yang akan diutus pada akhir zaman Hendaklah kalian sampaikan salamku padanya Berpesan pula Agar engkau mengajari kami Mengenai Al-Quran Sholat Puasa Berjum'atan Dan hukum-hukum yang lain Maka pada kesempatan itu pun Mereka pun diajari oleh Rasulullah SAW Mengenai apa yang telah diwasiatkan oleh Dabi Musa AS Kemudian Rasulullah berkeliling mengelilingi kehidupan mereka Dalam perjalanan inilah Beliau melihat banyak keganjilan Yang belum pernah dilihatnya selama ini Mengapa rumah kalian selalu terbuka siang dan malam? Tidak pernahkah kalian tutup? Tanya Rasulullah Kami merupakan suatu kaum yang sangat aman Tidak pernah terjadi keributan sama sekali Baik mengenai harta Ataupun yang lain Dengan demikian Kami tidak memerlukan penjaga keamanan Begitu jawab mereka Rasulullah SAW bertanya lagi Terlihat pula Rumah kalian tertata rapi Dalam tipe yang sama Yang nampak keasliannya Mengapa? Masyarakat disini Kata mereka Merupakan komunitas satu hati Duduk sama rendah Dan berdiri sama tinggi Berat sama dipikul Dan ringan sama di jinjing Tidak seperti perumahan yang ada di dunia Kendati dalam tipe yang sama Namun menjadi rumah sangat semrawut Tersebab hati mereka yang sangat seraka Dan menggandrungi dunia Rasulullah SAW bertanya lagi Mengapa pula masjid kalian begitu jauh dari perumahan? Mereka menjawab Tidak lain agar Menambah pahala kami Dimana seseorang yang berangkat ke masjid Dari tempat yang jauh Pahalanya akan melebihi mereka yang berada di dekat masjid Itulah tujuan kami Rasulullah SAW melanjutkannya Mengapa jika saja terdapat salah satu keluarga yang mati Mereka selalu dikuburkan di depan rumah? Mereka menjawab Kebijaksanaan itu tidak lain Agar mereka dalam mengarungi kehidupan ini Selalu ingat terhadap maut Yang selalu mengintai setiap waktu Dengan demikian Kami akan selalu beramal kebajikan Sebagai persiapan Apa yang telah terjadi setelah maut merengut jiwa kami Rasulullah SAW melanjutkan Mengapa aku melihat kalian tidak pernah tertawa? Sikap yang demikian itu Tidak lain karena Kebanyakan tertawa akan menyesatkan hati Sehingga Lama-kelamaan akan tertutup hidayah Dan demikianlah sikap kami Wahai Rasulullah Tegas mereka kembali Adakah kalian pernah mengalami sakit? Tanya Rasulullah SAW lebih lanjut Sakit merupakan penghapus terhadap dosa Padahal komunitas kami tidak mengenal dosa Juga tidak pernah melakukannya Dengan demikian Kami tidak pernah mengalami sakit Adakah kalian juga bercocok tanam? Rasulullah SAW kembali bertanya Benar Kami juga bertocok tanam Namun Setelah itu kami serahkan saja kepada Allah Sampai datangnya hari panen Dan ketika panen itulah Kami berkumpul bersama Untuk mengambil sebagian kecil panen tersebut Kemudian kami biarkan saja sisanya Yang tertinggal lebih banyak Jawab mereka Adakah kalian memiliki binatang ternak? Tanya Rasulullah SAW Benar Seluruh binatang ternak kami Selalu berada di Padang Sahara Hanya saja Jika kami memerlukan satu ataupun dua Kami langsung mengambil seperlunya Kemudian Sebagian besar yang lain Kami tinggalkan begitu saja di sana Jawab mereka Tambah aneh pula Aku lihat Kata Rasulullah SAW Mengapa wajah-wajah kalian memucat? Tidak ada lain perubahan warna tersebut Karena seluruh masyarakat kami Merasa takut sekali atas kematian Dalam arti bukan karena mencintai kehidupan dunia Namun Amal-amal kami yang kelak Sebagai bekal di akhirat Terasa belum cukup Untuk menghadapi huru hara Di belantara kiamat nanti Rasulullah bertanya kembali Adakah sering terjadi kematian Di kalangan masyarakat kalian? Rata-rata dalam masyarakat kami Akan terjadi kematian Satu orang dalam jangka setahun Tidak lebih Sambung mereka kembali Setelah dialog tersebut selesai Rasulullah segala berpamitan Untuk meneruskan perjalanannya Bersama Malaikat Jibril AS Demikianlah beberapa riwayat Mengenai ulasan misterius Gunung Jabal Kaf Yang pernah digambarkan Dan diceritakan Rasulullah SAW Dan juga dari beberapa sumber lainnya Sampai saat ini Dunia Barat Belum bisa menemukan dengan teknologinya Karena Hijab gunung ini Tertutupi dari mata orang-orang kafir Dan mudah-mudahan hal ini Menambah keimanan kita Segala yang baik Datangnya dari Allah Dan semua hilaf Mohon untuk dimaafkan Akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh